Intro Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-75, kepolisian Republik Indonesia menggelar vaksinasi masal bagi 1 juta lebih rakyat Indonesia. Vaksinasi digelar serentak dan dikoordinir oleh polda di seluruh daerah di Indonesia. Dari Banda Aceh, vaksinasi digelar di gedung Banda Aceh Convention Hall, Lampineng. Vaksinasi yang digelar berbarengan dengan vaksinasi masal pemerintah Aceh itu mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Terlihat seribuan lebih masyarakat datang ke gedung BIMEK itu. Mereka mengantri dengan tertib, duduk dengan mengatur jarak, mulai dari dalam gedung hingga di halaman luar gedung. Dari Jakarta, Presiden Joko Widodo bersama Panglima TNI dan Kapolri meninjau langsung proses vaksinasi di Stadion Gelora Bungkarno, Jakarta. Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto dalam keterangannya pada Jumat 25 Juni kemarin, mengatakan Polri akan membagikan 272.662 paket sembako, 200.000 masker, dan 40.000 hand sanitizer kepada masyarakat. Agung menyebut bahwa secara total, Polri menargetkan vaksinasi masal kepada 1.031.056 masyarakat secara seretak di 34 polda. Sementara itu, vaksinasi masal pemerintah Aceh pada Sabtu 26 Juni hari ini menyasar pelayan publik yaitu guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan di Banda Aceh. Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, Moh Iqbal, dalam keterangannya mengatakan bahwa kuota yang disediakan bagi guru dan tendik tersebut adalah 930 dosis. Total sekolah yang gurunya akan divaksin adalah 46 sekolah SMA-SLB. Kepala Biruhumas dan Protokol Sedda Aceh yang juga Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Aceh mengatakan para guru dan tendik tersebut adalah bagian dari sasaran vaksinasi pemerintah Aceh.